Kalau tidak perlu yang besar-besar, yang cukup mengarahkan kekaraan-kara orang yang kecil-kecil aja. Untuk ke Minang, tempat pantar jumrohnya zaman haji, setelah itu kembali ke... ...hikmah yang bisa diambil oleh para bapak dan sekalian. Jangan sampai ketika kita melakukan perjalanan... ...apa kalau kita tidak bisa mengambil hikmah dari perjalanan tersebut atau dari hikmah dari apa yang sudah kita dengar. Seperti halnya barusan sudah dijadaskan. Banyak sekali khalasoh-khalasoh atau penjelasan tentang Rasulullah s.a.w. Intinya Bapak Ibu sekarang ada atau dilahirkan. Dan harus kita syukuri. Tetapi yang dimaksud dengan syukur itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dengan kita mengatakan Alhamdulillah umpamanya. Tetapi kita harus buatkan seperti halnya para sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang membantu perjuangan Rasulullah s.a.w. ...untuk melancarkan dakwah beliau. Sampai-sampai keluar air mata. Akhirnya dengan air mata yang menetes tersebut, bangunlah Rasulullah s.a.w. Hatta sampai pun ditanyakan oleh Rasulullah s.a.w. tidak mau ngaku. Bukan, bukan mau berbomong kepada Rasulullah s.a.w. Tapi saking cintanya kepada Rasulullah s.a.w. Agar Rasulullah s.a.w. tidak merasa, tidak merasa berhutang. Seperti itu kurang-kurangnya. Nah, parah saja batunya masih asli semua kalau sekarang sudah ada tangganya. Anak tangganya sudah ada. Dan Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bahwa tidak pakai perlengkapan untuk senter dan sebagainya naik ke jabatan. Karena memang tidak ada anjuran juga daripada Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. ketika melaksanakan hukumnya, itu tidak naik ke atas. Rasulullah s.a.w. ketika hukum, sekali lagi tidak naik ke atas. Paham ya? Jadi, seandainya mungkin tidak ada kepentingan, silakan di bawah saja. Tidak perlu menguras tenaga. Nah, yang disini aliru tempat di mana Rasulullah s.a.w. melaksanakan hukum, Bapak-Ibu sekalian bisa lihat pelang warna kuning, papan nama warna kuning sebelah depan, kiri depan ya. Di kiri depan ada papan nama warna kuning. Nah, di belakang situ, di kawasan belakang situ yang disinyalir tempat di mana Rasulullah s.a.w. melaksanakan hukumnya. Jadi, Rasulullah s.a.w. amalan yang terbaik, yang paling abdol, apa? Halo? Amalan yang paling abdol itu adalah membaca Al-Qur. Sampai di arah panggilan turun dari bisnis. Ah, ya!